Intro Momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 DPR RI berharap pemerintah dapat hadir dalam setiap aspek kenegaraan baik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan bersama DPR maupun dalam memenuhi hak pendidikan, kesehatan, dan keamanan bagi seluruh rakyat Indonesia Anggota Komisi 3 DPR RI Supratman Andi Adgas menyampaikan Momentum Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-73 ini seharusnya dapat menjadi titik pemerintahan Indonesia untuk menata ulang kehidupan berbangsa dan bernegara Salah satunya dengan memberikan kontribusi secara total dalam mengambil keputusan terkait dengan perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia Terkait khusus menyangkut soal tugas legislasi yang selama ini dianggap kurang oleh DPR Saya ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya DPR sudah semikian rupa untuk menyelesaikan semua pembahasan rancangan undang-undang Tetapi ini masih terkait dengan ketidakhadiran pemerintah dalam beberapa rancangan undang-undang yang harus kita bahas Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Nihayatul Wafiro mengatakan kemerdekaan harus dimiliki seluruh rakyat Indonesia Merdeka dari segala tekanan dan intimidasi Selain itu rakyat juga wajib mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, dan keamanan dari negara Kita melihat sekarang pendidikan di Indonesia jauh lebih baik Kondisinya akses pendidikan juga lebih baik, kesehatan juga seperti itu Walaupun di sana-sini masih banyak persoalan yang harus kita hadapi mengenai pendidikan dan kesehatan Tapi paling tidak kita sudah maju selangkah untuk memperbaikan fasilitas, akses, dan sebagainya Tim Liputan, TBR Parlemen, melaporkan